Alhamdulillah Diberi kesehatan, juga afiatan Mudah-mudahan sampai besok Allah masih memberikan kesehatan Afiatan, juga keberkahan pada kita semua Sahabatillah Persistivi, Alhamdulillah Di sebelah saya Ini saya sudah mempersamai beliau Namanya Ibu Juju Jubaidah S.A.G Beliau adalah salah satu Tashkil di PW Persistri Jawa Barat Sebagai Salah satu wakil ketua Yaitu wakil ketua Bidang Malia Hari ini kajiannya adalah tentang ekonomi Saya panggil dia Akrabnya Ami Juju Supaya akrab kita menyapa Apa kabar Ami? Alhamdulillah, sehat, alhamdulillah Mudah-mudahan, amin Dalam situasi seperti ini Masih tentang COVID-19 Virus corona atau Coronavirus, bagaimana kita Memanage Nih, keuangan Gimana nih? Soalnya banyak yang curhat nih Ke Persistivi juga Gimana ini banyak yang Bangkrut, banyak yang Gak banyak pesanan nih Gimana? Ami sebagai salah seorang Pengusaha juga Iya, betul sekali Alhamdulillah Kita dipertemukan pada saat ini Di Persistivi Alhamdulillah Sebetulnya Untuk Memanage Keuangan Apalagi dalam situasi Seperti ini Gitu ya Nah ini Sesuatu yang Sangat sulit Tentunya Karena memang Ketika Pendapatan kita Justru Menurun Bagi orang-orang yang Bisnis Ya bisnis Terutama Tapi kan Kalau misalnya Yang rutin Menerima Gagi itu Sebetulnya tidak masalah Hanya harus pandai-pandai Membagi Tetapi untuk Orang-orang yang Bisnis Itu sangat terasa sekali Karena Untuk saat ini Misalnya Gitu kan ya Untuk pencarian uang Apalagi yang Keseharian Setiap hari Mencarinya Seperti Tukang-tukang apa ya Angkor Ojek apa Itu kan sangat tergantung Tukang cilok Tukang cireng Betul sekali Itu sangat tergantung Sekali dengan Keluarnya dia Untuk mendapatkan uang tersebut Nah disini mungkin ya Bagi ibu-ibu Terutama yang Menerima Rizki tersebut Itu harus pandai-pandai Membagi Harus pandai-pandai Mengatur Sebetulnya kan Mengelola keuangan Itu Satu hal yang Tidak mudah Tapi memang Harus dilakukan Apalagi dalam situasi Seperti ini Berarti kalau Ada di rumah Bahkan Pengeluaran itu Bukan menjadi berkurang Tapi menjadi bertambah Membengkak Jadi di rumah juga Harus pakai Masker mungkin Jadi ditutup ini Supaya tidak Ngagayun terus Mungkin Berarti menutupnya Mulut itu Bukan untuk Penjagaan dari Corona Tetapi ini Supaya mulutnya Diam Tidak makan Bahkan mungkin Nanti bertemu Setelah beberapa Bulan ke depan Agama besar Mungkin ya Jadi tidak Itu Ya itu diantaranya Berarti Sebetulnya Untuk Pengaturan Buang itu Tidak hanya Berlaku Untuk Ada situasi Seperti ini Sebetulnya Betul-betul Tetapi Harus sudah Sebuah kebiasaan Kebiasaan Dari Hari-hari Biasa Bahkan Diminij dengan Baik Pendapatan Berapa Pengeluaran Berapa Harus secara Teratur Sederhana Tapi Sederhana Bukan berarti Melarat Miskin Apa ya Bahasanya Atau suka ada Isilah Besar-pasak Daripada Tian Jadi lebih banyak Membelanjakan Daripada Pemasukan Betul sekali Oleh Karena itu Segala sesuatu Harus dirensanakan Berarti ketika Kita Suami Memberikan Riski Kepada kita Terus kita Langsung Menulisnya Pengeluaran Untuk apa-apa Berarti Kebutuhan Sehari-hari Untuk Pendidikan Untuk Kesehatan Kita juga kan Untuk Refresi Betul Harus termasuk Di dalamnya Karena Di dalam Harta kita Ada hak Orang lain Berarti Infaknya Ada Kesini Bisa Nanti Ke Versis TV Ada Supaya Da'wah Kita Terus Kita dukung Sama-sama Jadi Bisa Nanti Ibu-ibu Memanage Diri Dan Langsung Infaknya Diberikan Kesini Yang Seharusnya Memang Infak Sodakoh Termasuk Perencanaan Pengeluaran Keuangan Termasuk Jadi Harus Dimasukkan Jangan Sampai Hanya Belanja Shofi Apalagi Jalan-jalan Kosmetik Dan lain sebagainya Tidak hanya itu Tetapi Termasuk Di dalamnya Infak Sodakoh Masuk Di dalam Perencanaan Harus Catat Sama Ibu-ibu Di rumah Apakah Termasuk Memanage Ekonomi Yang ada Di dalam Rumah Tangga Termasuk Ibu-ibu Memang Seharusnya Kalau Ini Cara Pengaturan Keuangan Itu Dimulai Dari Dia Meningkah Seharusnya Tapi Kalau Mungkin Ibu-ibu Dan Kalau Baru Teringat Sekarang Sudah Dimulai Dari Sekarang Tadi Kan Kita Juga Mungkin Tidak Hanya Insyaallah Ketika Allah Memberikan Panjang Usia Amin Mungkin Ada Masa Tua Itu Simpanan Supaya Tidak Nanti Di Ujung Kita Bisa Merepotkan Betul Atau Anak-anak kita Keturunan kita Lemah Karena Kita Tidak mempunyai Kekuatan Dari sisi Puat Dari sisi Harta Itu Memanage Keluarga Ada Nggak Supaya Kita Di Persisi Ada Pelatihan Atau Seminar Atau Ada Dakwah Khusus Tema-tema Seperti itu Seharusnya Ada Itu kan Bagian dakwah Nanti kan Bidang dakwah Dari mulai Jenjang Bawah Sampai Ke atas Itu Dirensanakan Supaya Mungkin Keluarga Keluarga Itu Menjadi Keluarga Sakinah Mewadah Kerjasama Dengan Konsultasi Keluarga Jadi Satu Program Itu Tidak Hanya Satu Dilakukan Oleh Bidjaria Tapi Oleh Semuanya Apalagi Yang Nanti Bisa Diminasi Dalam Keluarga Dengan Situasi Seperti Sekarang Aduh Banyak Yang Curhat Pusing Lior Banyak WA Yang Masuk Dan Ini Juga Banyak Pertanyaan Nanti Masuk Persis TV Sebetulnya Gini Kan Kita Dalam Satu Hari 24 Siang Dan Malam Kalau Kita Hanya Diam Di Rumah Misalnya Meminasi Dari Mulai Pengaturan Di rumah Belanja Menyiapkan Mungkin Suami Juga Lebih Enak Sekarang Lebih Banyak Didampingi Sangat Didampingi Oleh Istri Yang Biasanya Istri Sangat Sulit Di rumah Sekarang Selalu Ada Meskipun Hanya Menyiapkan Pagi-pagi Katanya Ceplok Telur Kemudian Siang Dadar Telur Dan Malam Hari Balado Telur Telur Semua Tapi Itu Juga Bisa Di Dalam Keluarga Karena Ibu-ibu Sangat Mengerti Dengan Situasi Seperti Ini Uang Yang Sangat Terbatas Tapi Insyaallah Barokah Jadi Bagaimana Cara Meminasi Bagaimana Cara Menyiapkan Mengatur Segala Sesuatunya Untuk Keluarga Kita Yang Tadi Dikatakan Ceplok Telur Goreng Telur Balado Telur Mungkin Dari Tahu Tahu Sama Kan Dengan Barang Yang Sama Tapi Bisa Tampilannya Berubah Dengan Uang Yang Sekarang Rata-rata Orang Banyak Katanya Minim Pemasukan Pengeluaran Gimana Bahkan Banyak Yang Curhat Untuk Makan Saja Banyak Orang Yang Sulit Atau Mungkin Ada Salah Satu Kegiatan Untuk Memacu Semangat Hidup Mereka Supaya Tetap Barokah Dari Malia Ke Sosial Nah Ya Untuk Kan Kita Harus Ada Apa Ya Bahasanya Jadi Partisipasi Ikut Memikirkan Mereka Mereka Yang Pada Saat Ini Sedang Dilanda Musibah Apalagi Di Kabupaten Bandung Selain Dari Corona Dampaknya Banjir Banjir Berarti Sudah Satu Ini Ada Musibah Ditambah Lagi Ini Sudah Ada Dan Ini Program Kita Nyambung Dengan PZU Pusat Zakat Umat Mulai Dari Pimpinan Pusat Persis Dan Otonom Sampai Kejenjang Paling Bawah Itu Harus Kita Maksimalkan Oleh Karena Itu Sepertikan Kita Misalnya Kalaulah Punya Uang Hanya Sedikit Ketika Disampaikan Kepada Mereka Tidak Ada Artinya Tetapi Ketika Kita Dikumpulkan Di PZU Digabung Menjadi Suatu Kekuatan Yang Sangat Bisa Lebih Bermanfaat Ketika Disampaikan Kepada Mereka Seperti Itu Luar Biasa Programnya Dari Malia Karena Di Malia Itu Banyak Ada Beberapa Bidgar Jijis Sosial Ekonomi Dan KLH Berarti Dengan Corona Ini KLH Bergerak Belas Belas Sebenarnya Beberapa Bulan Yang Lalu Ketika Ada Seminar Ketika Bertemu Dengan Dari PD Kita Sudah Memberikan Informasi Kepada Mereka Cara Hidup Sehat Bahkan Ada Pelatihan Cuci tangan Yang Benar Cuci tangan Yang Sesuai Yang bersih Sudah Ada Nah Sebetulnya Islam Itu Sudah Jauh-jauh Hari Jadi Da'wah Itu Ternyata Luas Di Dalam Itu Banyak Tema Tema Yang Belum Banyak Kita Lakukan Untuk Masyarakat Luas Seperti Itu Mudah-mudahan Dengan Tadi Ada Management Secara Umum Kemudian Manajemen Secara Keluarga Adah Gak Mi Punya Tips Manajemen Keluarga Secara Shariah Secara Khusus Gitu Ami Punya Barangkali Ada Tersendiri Yang Harus Disampaikan Berarti Begini Ketika Kita Misalnya Mengatur Keluarga Kan Inginnya Sakinah Terus Selagi Keluarga Itu Tidak Hanya Bisa Berkumpul Di Dunia Tapi Sampai Di Akhir Oleh Karena Itu Kita Di Dalam Apa Ya Memberikan Contoh Kepada Anak Anak Apa Yang Dilakukan Oleh Kita Berarti Harus Diikuti Oleh Anak Cucu Kita Berarti Disini Ada Hal Yang Berhubungan Langsung Dengan Allah Ibadah Ibadah Yang Begitu Banyak Yang Bisa Dilakukan Apalagi Dalam Situasi Seperti Seperti Kita Bangun Di Sepertiga Malam Bisa Melakukan Apa Solat Setelah Itu Solat Subuh Setelah Itu Kita Juga Tadarus Tadarus Barang Keluarga Barang Keluarga Betul Terus Lagi Berjemur Juga Bisa Berjabok Olahraga Nah Itu Saya Suka Menerapakuri Biasa Ini Sangat Sulit Bisa Dilakukan Tapi Ketika Kita Berjemur Dengan Keluarga Bisa Ngobrol Masalah Ekonomi Keluarga Masalah Ekonomi Dan Agama Makanya Dalam Situasi Seperti Ini Hikmah Lebih Dekat Dengan Allah Hikmah Hikmah Disini Padahal Islam Sudah Mengajarkan Jauh-jauh Harus Bersih Harus Banyak Memohon Karena Insyaallah Dengan Perlindungan Allah Korona Itu Tidak Akan Bisa Menyentuk Kita Insyaallah Ami Ami Lakukan Itu Di dalam Keluarga Ngumpul Cucu Cucu Ngumpul Cucu Ada yang Ngumpul Tapi Ada yang Jauh Bahkan Yang Jauh Tidak Bisa Hanya Kita Video Zoom Ngobrol Bersama Kita Bersilatur Rahim Biasanya Jauh Mereka Sibuk Kita Jauh Lebih Sibuk Kegiatan Kegiatan Yang Luar Biasa Dari Hari Minggu Bulan Sampai Tahun Ketemunya Lebaran Insyaallah Mudah-mudahan Allah Cepat Mengambil Musibah Ini Mudah-mudahan Kita Semuanya Sehat Amin Amin Diberikan Rizki Karena Rizki 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 Sehat Luar Biasa Kalau Rizki Dalam Keadaan Sulit Seperti Ini Banyak Nanti Yang Nanya Ya Doanya Apa Supaya Dalam Keadaan Sesulit Ini Kita Berdoa Pada Allah Minta Rizki Ada Nggak Doa Yang Mudah Untuk Dihafal Dan Nanti Di dalam Sujud-sujud Kita Sujud-sujud Hushu Kita Bisa Langsung Memohon Kepada Allah Supaya Dapat Rizki Yang Barokah Kalau Kita Kan Sering Sebetulnya Ini Yang Sudah Hafal Ya Semua Anak Dari Anak Anak Kecil Yang Ringan Saja Yang Semuanya Sudah Hafal Bisa Diamalkan Terus Allahumma Indi As'aluka Ilman Nafian Warizkon Toyiban Wa Amalan Weta Kurbalan Rizki Yang Toyib Yang Baik Yang Halal Halal Pencarian Baik Pencarian Baik Pemanfaatannya Baik Untuk Penggunaan Segala Sesuatu Termasuk Manajemen Juga Coba Sekali Lagi Biar Nanti Pemirsa TV Semua Bisa Menyimak Dan Hafal Langsung Semuanya Sebetulnya Sudah Apa Pemirsa Meningatkan Saya Mengingatkan Kembali Doanya Allahumma Ilni As'aluka Ilman Nafian Warizkon Toyiban Wa Amalan Mutak Kombalan Artinya Ya Allah Sesungguhnya Aku Minta Kepadamu Ilmu Yang Bermanfaat Rizki Yang Baik Dan Halah Dan Amal Yang Diterima Mudah-mudahan Amal Kita Diterima Allah Subhanallah Amin Ya Allah Ya Rabban Alamin Pemirsa Persis TV Inilah Dialog Interaktif Dengan Saya Imas Karyama Sebagai Host Salah Satu Taskil PW Persisi Jawa Barat Hari ini Saya Diamanahi Sebagai Ketua Bidang Garapan Pengembangan Da'wah Tadi Sudah Saya Sampaikan Di Sebelah Saya Salah Satu Narasumer Yang Luar Biasa Memotivasi Kita Semua Dalam Keadaan Situasi Seperti Sekarang Ini Amih Juju Yang Biasa Saya Panggil Ibu Juju Jubaida SAG Beliau Sebagai Salah Satu Wakil Ketua Wakil Ketua Bidang Maliyah Mudah-mudahan Bermanfaat Dan Allah Memberikan Kesehatan Juga Keberkahan Pada Kita Semua Aku Luka Lihada Wa Astagbir Allah Walaikum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kesehatan